Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Kabupaten Sampang menjadi juara umum jabang olahraga menembak di Poroprok 7, Jawa Timur. Tapi siapa sangka prestasi mentarang itu diraih dengan fasilitas latihan yang memprihatinkan. Sukses merebut dua emas dan tiga perunggu, tim persatuan penembak dan berburu Kabupaten Sampang Madura meraih gelar juara umum di Ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Setelah selesai mengikuti ajang bergensi di tingkat regional tersebut, tim perbakin Sampang terus meningkatkan kemampuannya dalam olahraga menembak di tempat latihan gubuk bambu. Pelatih perbakin selamat mengaku raihan medali tersebut tidak lepas dari keinginan dan tekat dari para atlet, pelatih dan pengurus perbakin untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Kabupaten Sampang. Sehingga pelatih dan para atlet tetap semangat dan disiplin latihan sekalipun di tempat yang kurang memadai. Setelah itu karena perbakin sendiri tidak mempunyai tempat atau latihan yang standar nasional, sehingga pelatih, salah satu pelatih Pak Hasan itu mempunyai ide inovasi gimana kalau kita bikin tempat. Hanya bikin tempat yang terpilih sekarang ini. Ini adalah tempat ini semuanya swadaya, swadaya baik dari Pak Hasan ataupun dari orang tua yang mendukung tempat ini. Ini semuanya swadaya, termasuk listrik dan lain sebagainya. Namun, apapun itu, kita tidak pernah menyampaikan ke atlet. Kami tidak pernah menyampaikan ke atlet, keluh kesah kami. Namun kami terpengarikan ke atlet adalah tetap berlatih, fokus dengan apa yang telah disampaikan. Seperti itu. Dengan keterbatasan semuanya. Jadi, atlet itu tidak pernah memang bebankan, baik itu kekurangan munisi dan lain sebagainya. Pelatih dan semuanya yang berjuang, termasuk pengurus perbakin, semuanya berjuang. Yang fensif bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Dari pelatih yang diingat, motivasi dari pelatih? Ya, motivasi untuk motivasi dari pelatih, tetap semangat berlatih meskipun tempatnya seperti ini. Kita pun sebagai atlet tidak mengeluh. Tidak mengeluh karena tempatnya, tempat berlatih kita yang seperti ini tidak mengeluh. Karena malah tempat seperti ini yang menjadi poin plus bagi atlet sempang. Soalnya kan panas ini. Kan kalau ruangan yang, lapangan yang standar itu berasih dan indoor. Mungkin semua orang bisa main di tempat yang dingin, tapi tidak semua orang bisa main di tempat yang panas. Fokusnya lebih bisa fokus panas atau dingin. Ya, lebih bisa fokus di dingin, Mas. Di dingin, ya. Meski kondisi fasilitas lapangan tidak memadai, pelatih perbakin tetap meyakinkan kepada atlet untuk tetap fokus dalam membidik sasaran pada waktu latihan. Ali Mohdor, CTV.